tanpa gejala, kemudian orang dengan pemantauan atau auditing, kemudian juga pasien dalam pengawasan atau pasien-pasien yang bisa di rumah sakit dan juga pasien yang dalam pengawasan. Ini sangat penting di dalam pengandalian dan dalam suatu protokol yang harus kita lakukan dan laksanakan di dalam masyarakat yang saat ini mengalami atau apa namanya dalam menghadapi wabah bencana COVID-19. Dalam pengendalian orang tanpa gejala, ini sangat penting dilakukan dari seluruh komponen, dari seluruh pihak supaya orang tanpa gejala ini tidak dianggap apa namanya tenang-tenang dan harus diketahui dengan baik. Sebenarnya kita mengenali bahwa ada yang dikelompokkan dalam kluster orang sehat, orang tanpa gejala mungkin sehat, tapi mungkin juga ada tertapar oleh COVID-19. Kemudian setelah diketahui ada kontak erat mungkin dengan COVID-19, kemudian positif tapi mungkin masih tanpa gejala, ini juga dalam pemantuan atau orang dalam pemantuan. Dan kalau sudah mulai gejala, ini harus mendatangi fasilitas kesehatan dan harus ditentukan apakah ini cukup dilakukan pemantuan dalam karantina yang disiapkan atau memang harus dirawat di rumah sakit. Kasus-kasus yang berat tentunya yang seperti penia-menia atau yang sudah mengalami keluhan sesak napas, tentunya ini harus dilakukan segera perawatan di rumah sakit yang mungkin menggunakan alat bantu seperti mekanik menelator atau juga cukup pengawasan di ruang isolasi atau intensive care unit. Ini sangat penting untuk menangani darurat wabah bencana yang saat ini terjadi untuk melanda di Indonesia saat ini dan di seluruh dunia. Dan sangat penting lagi bahwa di dalam mencegah atau menanggulangi tadi OTG atau orang tanpa gejala ini sangat dipentingkan atau dipahami bersama bahwa bahaya COVID-19. Artinya semua orang harus menganggap bahwa COVID-19 ini adalah bahaya. Yang kedua, semua orang harus disiplin dalam mengendalikan diri atau karantina sendiri atau di rumah. Kemudian melakukan social distancing atau menjaga jarak dan seterusnya yang sudah ditentukan oleh gugus tugas maupun pemerintah dalam hal ini bidang kesehatan dan seterusnya. Kemudian sangat penting lagi adalah di dalam mengendalikan ini koordinasi antar instansi itu sangat penting. Karena tanpa bekerja bersama-sama, melakukan bersama-sama melawan COVID-19, saya kira kurang baik dan tidak bisa menekan wabah dengan baik ini. Jadi kami selaku Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat, seizin Bapak-Kepala Setap Angkatan Darat juga mendukung penuh di dalam melakukan penanganan ini. Juga kesehatan TNI dan TNI pada umumnya ini mendukung penuh untuk melakukan penanganan secara cepat untuk menanggulangi bencana COVID-19. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan dari gugus tugas. Semoga mari bersama-sama kita melawan COVID-19 dan semoga Tuhan yang mahu kuasa selalu melindungi kita semua. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.